Halo, selamat datang di Reptile Rescue Borobudur Nah, sekarang kita akan mereview ular yang bisa dibilang cukup unik Nah, biasanya ular ini berwarna hijau Namanya ular pucuk atau ahaitulafrasina Nah, ini biasanya warna hijau Nah, ini kebetulan kita kemarin itu ada anak kecil bawa ke sini Masa A tak kasih ular? Maksudnya dia dapat mungkin masuk rumah orang atau gimana, saya lupa nggak nanya Biasanya sih masuk rumah orang, terus anak kecil sini kalau tahu itu ular pucuk ya nggak boleh ya Mereka ambil, karena yang punya rumah kan biasanya takut nih Ya, orang dewasa, anak kecil kan sudah sering main di sini, sudah tahu Terus bawa ke sini, biasanya mas A tak kasih ular Nah, saya terima dan ternyata ularnya itu adalah ular pucuk berwarna merah muda Nah, kayak gimana? Cek langsung Mari Nah, ini ularnya di dalam sini Kita ke tempat yang agak terang Oke, sekarang kita buka kandangnya Nah, ini kandangnya kita kasih daun-daun kering, karena apa? Kita sering menemui ular pucuk yang seukuran masih kecil kayak gini itu Mereka suka ada di Kayak daun-daun kering yang Bukan daun kering sih Kayak pepohonan yang pendek-pendek, daunan gitu Kayak kemarin yang di video yang kemarin Yang kita nemu ayat lepas ini Nah, tapi itu kan warnanya coklat ya Kalau ini agak merah muda Makanya ini Ini bisa dibilang cukup istimewa Nah Nih Warnanya bagus banget Dia Yang merah muda itu Di Area kepalanya Nih Kepalanya ini warnanya merah muda Jambon Nah, warnanya merah muda Kalau atasnya Kalau atasnya sini Dia masih hijau Masih kelihatan hijau Hijaunya hijau-hijau agak coklat gitu Agak Gold-gold Agak gold-gold Nah Ini kenapa kita bilang Ini kok warnanya istimewa ya Karena agak merah muda ini Perutnya juga Warnanya merah muda Sedikit merah muda Nah Ular pucuk ini Dia kebiasanya itu suka Ledahnya ini loh Melet terus Nih Melet terus Dia senangnya kayak gini Ini kalau kalian lihat dari samping Ini kelihatan banget ya Merah mudanya Nah Ini untuk ukuran segini Ini ukuran Eee Baby 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 up lah Dia masih anak-anak Kalau Sudah dewasanya Dia warnanya Hijau banget Nah Ini Biasanya sih Kalau di daerah kami Untuk anak-an mereka berwarna coklat Nah Nanti kalau besar mereka jadi hijau Nah misalkan Kayak kemarin yang kita lihat di sungai kan Itu juga agak-agak coklat gimana gitu Ini warna hijau Cuman kalau yang pucuk kuning Ada juga di daerah kami Cuman Saya cuman pernah lihat Saya pernah lihat Warna pucuk kuning tapi dia lari Enggak Enggak ini sih Enggak niat saya tangkap waktu itu Emang cuman Wih ada pucuk kuning disini Udah Pernah Beberapa kali saya menemui Ada yang jual Ular pucuk gini Tapi bilangnya Ini pucuk Hippo Hippo Ini pucuk Hippo mas Padahal ya Di kampung kami banyak yang kayak gitu Dan Itu masih kecil-kecil Tapi biasanya di pinggir-pinggir sungai Cuman itu nanti Gedenya jadi hijau Karena apa? Karena kita jarang menemui yang besar itu Warna coklat Ibu-ibu Kuning itu Jarang menemui yang gede warna kuning Cuman yang kecil coklat banyak Nah kalau coklat banyak kan Harusnya Gede kuningnya juga banyak Tapi enggak banyaknya Lebih jauh Jadi Untuk yang ini Yang spesial ini Ini akan kita coba untuk kip dulu Kita akan coba untuk kip Kita coba pelihara Kira-kira dia Mau makan enggak Stress enggak Kalau sekiranya dia mau makan Dia nyaman Nanti Kita pelihara Sampai besar Nanti kita lihat besarnya kayak apa Ya Nanti kita bikin blog Sambungannya Berarti Berapa 2 tahun lagi Hahaha Nah Ini Unik banget ya Pucuknya Ular pucuk ini Karena biasanya berwarna hijau Tapi yang kali ini Coklat-coklat agak merah muda Terutama ini Kita lihat Bisa lihat Di pipinya itu Benar-benar merah muda Nah Kalau Kalau untuk pucuk seperti ini Biasanya dia makan cicak sih Nanti kita akan coba Carikan cicak yang kecil-kecil Buat dia Terus Terus Semoga aja dia bisa Bumuh besar disini Semoga aja Tapi kalau Kedua kelihatan stress Susah makan Berarti memang Harusnya dia tetap ada di alam Ya Ini kita kip Karena kita penasaran nanti Gedenya Masih tetap Ada merah mudanya Atau tetap hijau Ya Nah Ular pucuk ini Enggak berbesar ya teman-teman Jadi kalau misalkan kalian lihat Ular pucuk seperti ini Kami sarankan untuk tidak membunuhnya Karena Bagaimanapun ini Ada fungsinya Untuk ekosistem Kita Ekosistem Sekitar kita Nah Ini Keren banget kan warnanya Yang Yang bikin saya Senang itu Ini Ada warta merah-merah mudanya Ini Saya penasaran apakah nanti Kalau semakin besar Merah mudanya semakin pekat Atau Memudar jadi hijau Nah Ini Nanti kita Lihat Kalau dia sudah besar seperti apa Nah Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk subscribe channel kita Dan Kasih like untuk video ini Sama kasih komentarmu Dan Kalian yang pernah melihat Ular pucuk seperti ini Di kampung kalian Di daerah kalian Silahkan kasih komentar Dan Seperti apa pengalaman kalian Dengan ular pucuk tersebut Kita diceritain dong Kita juga kepo Ya Selamat menikmati 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 Selamat menikmati